Dua United bermain imbang 1-1 dengan Madura United. Gol debut Egi Maulana Fikri gagal membawa Dua United usai jajah cetak gol lewat penalti. Dua United vs Madura United pada lanjutan Liga 1 2022 digelar di Indomilic Arena, Tangerang, Kamis 2 Februari 2023, Tuan Rumah langsung memainkan Egi Maulana Fikri sejak menit awal ini merupakan laga debut Egi di Liga 1. Egi hanya butuh 17 menit untuk mencetak gol di laga debutnya. Ia melakukan kombinasi apik dengan Karim Rossi, sepakan Egi dari sisi kanan kotak penalti bisa memperdayai Niswar Saputra. Pada menit ke-32, Rangga Muslim mencoba untuk menambah keunggulan Dewa United, namun percobaannya masih belum tepat sasaran. Madura United mendapat penalti di menit ke-40. Asep Berlian melakukan handball saat menjaga Esteban Fiskara. Hugo Gomez alias jajah yang maju sebagai eksekutor menjalankan tugasnya dengan baik. Ia mencetak gol lewat titik putih untuk menyamakan kedudukan. Skor 1-1 bertahan hingga turun minum. Selepas jeda, Madura United mengancam lewat Taufik Hidayat. Muhammad Natshir tampil prima dengan bisa membendung tembakan keras Taufik. Sapeh Kerab kembali punya kesempatan kali ini dari tendangan bebas jajah. Natshir kembali beraksi menyelamatkan gawang Dewa United. Dewa United merespon. Mereka punya peluang dari Asep Berlian dan Majed Osman. Namun, dua peluang ini masih bisa diredam miswar. Madura United nyaris mencetak gol kedua pada menit ke-80. Bayu Gatra menusuk dari sisi kiri sebelum melepas tembakan keras. Dewa United selamat dari kebobolan karena bola masih menerpa mistar. Tak ada gol tambahan yang tercipta. Skor 1-1 mengakhiri 90 menit. Tambahan satu angka bikin Dewa United berada di posisi ke-14 dengan 23 poin. Madura United naik satu tingkat ke posisi ke-4 dengan 37 poin. Pada waktu yang bersamaan, Persikabo 1973 berhasil mengalahkan Persita Tangerang 1-0 di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor. Gol tunggal kemenangan Laskar Pajajaran diciptakan oleh Komarudin pada menit ke-28. Hasil ini membuat Persikabo naik ke peringkat ke-8 dengan 27 poin. Sementara, Persita diurutan ke-11 usai meraih 26 angka. Sampai jumpa di video selanjutnya.